Halo Halo Baru aja selesai nonton The Marvels Hari ini tanpa Daris Karena Daris lagi di Jakarta Dia ada tugas lain lah Asal always saya sebagai backup Jadi saya harus Menggantikan mas Daris Oke teman-teman ini tuh Warning Wah ini langsung spoiler Maksudnya adalah Full spoiler Mungkin nanti di judul juga akan Aku tulisin full spoiler Jadi yang belum nonton filmnya Gak usah nonton videonya Tapi kalau yang gak keberatan dengan spoiler Ya gak apa-apa juga Tapi mending gak usah keberatan deh Nonton aja video ini Itu sebagai Hal agar teman-teman juga bisa tahu Ini filmnya tentang apa Kenapa full spoiler teman-teman karena Ya nanti kita bahas Kamu dulu deh Oke kita lihat ini barusan banget nih Anget kita baru keluar banget dari bioskop Ini terbagi dua Dua hal yaitu pertama kita yang bagusnya Itu apa sih dari film ini Dan buat aku ini kan direct sequel Kamalakan kan Betul Aku gak nonton teman-teman Aku gak nonton Kamalakan Dia nonton Kamalakan Tapi aku paham Kamalakan seperti apa Dan memang yang Memegang peranan penting atau Kunci dari film ini Film The Marvel ini tuh Emang Kamalakan dan keluarganya Iya betul Jadi bagus banget Mereka Gak apa pas Kalau kau mau minum Nanti aja nanti aja Itu kelihatan Lanjut lanjut Kalau apa Kerasa banget Lucunya oke banget Oke Oke banget Ya sama kayak di serial lah ya Betul Jadi kayak Bener-bener memindahkan aja Iya Dari serialnya gitu Aku seneng banget Terus yang kedua Ini salah Aku seneng Bukan kucing-kucingnya ya Kucing-kucingnya aku seneng juga Aku suka juga Tapi Switch Tempat teleportasi dari tiga pengguna kekuatan cahaya Iya Itu konfliknya temen-temen Kalau di trailer udah ada Udah gak apa-apa Di trailer sudah ada Di trailer kan udah liat Dan buat aku Aku seneng Ya maksudnya Mereka bisa Ngasih Tiga kekuatan cahaya ini Based on Light base Light base Itu dengan Mekanik yang oke Oke Yang tadinya merupakan Ancaman atau kekurangan Tapi karena dilatih Bisa makan Iya kan Kemistrinya terbangun Jadi Switching tempat tuh gak ada masalah Dan itu menarik sekali buatku Dan dijelasin juga ya Bahwa Dari tiga Marvel ini Meskipun mereka basi kekuatannya sama-sama cahaya Dijelasin juga Yang satunya Menyerap Yang satunya melihat Rainbow bagus Jelasinnya Rainbow bagus Dan mereka berdua Bungum Yang punya otak Rainbow kan Yang punya otak Rainbow Tapi itu memang Itu plot besar juga sih Yang punya otak Rainbow Kalau saya dari bagusnya dulu ya 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 Aku tadi dua itu oke Aku senang banget Ya aku sepakat sih sama Mas Bagas Bahwa di filmnya Di serisnya Kamalakan itu Memang Kamala bisa ditunjukkan sebagai Agak geras suaramu karena mikrofonnya Oh ya oke sorry Halo Jadi Kamala itu digambarkan sebagai Anak Yang istilahnya memiliki keluarga yang sangat Beriman istilahnya dan Kan dia Ia Ia sih Dan dia Istilahnya mengebrak Menjadi superhero lah Istilahnya mendapatkan kekuatan dari Gelang Si nenek Bahwa dia Menjadi superhero dengan kekuatan tersebut Ternyata Di sini di film ini tuh dibahas banget Gelang ini tuh apa Gitu loh Walaupun di seris sudah dijelaskan juga Bahkan Kamala kan ke masa lalu Melihat ini gelang di dari mana segala macam Di sini lebih dijelaskan lagi Jadi di situ aku merasa kayak Wah Marvel masih menghargai Kamala kan Karena seriannya sebagus itu Karena seriannya bagus Dan sebanyak itu orang yang suka Betul Dan saya termasuk orang yang suka banget sama Serisnya juga bagus Ceritanya bagus Dan Iman Velani nya yang main Sangat Wah di sini bener-bener gebiar banget Dan dia bener-bener yang menghidupkan film Ini Pedang Bermata 2 ya Ini yang menghidupkan filmnya Kalau gak ada Iman Velani Mungkin saya gak mau nonton Itu Terus Yang kedua Film ini Menurut saya Ya tadi ya Kucingnya Flerkennya itu Menjadi satu kunci penting Tapi Saya agak bingung Dimana Si Flerken-Flerken ini tuh Keluar hanya ada di film Marvel Captain Marvel Captain Marvel Captain Marvel Karena Di Endgame Captain Marvel Gak keluar Flerkennya Gitu loh istilahnya Terus di Infinity War gak keluar juga ya Dia kan cuman Emang gak ada Itu Itu Jadi Sangat miss opportunity juga Karena Si kucing-kucing ini tuh Di film ini Cukup Membangkitkan Yang nonton Wale cu Gitu Ya ya Buat temen-temen yang Apa Nungguin Park Sojun Ya Udah lah Udah lah Gitu aja Elemennya Mungkin elemen surprise ya Terus kekerasan Terus kemudian adegan-adegan Kekerasan Bukan kekerasan action-actionnya Itu juga Disney banget Disney banget Disney banget Disney banget Bukan kekurangan ya Buat temen-temen yang suka Disney Mungkin akan cocok dengan film ini Karena Saya suka Big Hero sih Saya juga suka Frozen Ini Gitu banget Moana Moana Gitu banget Filmnya Tidak Parah Tidak Kemudian Gak enak ditonton Gitu tuh gak sama sekali Buat temen-temen yang Dateng ke bioskop Nge-hype atas film The Marvel Atau FOMO Gitu Ya akan mendapatkan Tontonan yang fine-fine aja Si Menhibur Emang begitu Gitu Cuman memang Ada isu yang Setelah nonton endingnya Kok Gitu Nah tapi Sebelum ke ending itu Ada beberapa Ini kenapa tadi ku bilang full Spoiler ya Spoiler Jadi film itu Ini tuh dibuka oleh Darben Darben Namanya? Darben Darben Yang menemukan Sebelah gelangnya Kamala Iya betul Terus Kemudian itu kan menjadi Plot kunci ya Iya Apa yang pengen dia lakukan terhadap Planetnya Planetnya Misinya dia Yang kemudian itu baru bisa terwujud Kalo Dia nemuin Satu lagi Yaitu yang dimiliki oleh Kamala Kamala Dia mencari itu Iya Dia mencari gelang itu Mencari Tapi pada praktiknya Pada skenario Pada naskah yang berjalan di film ini Dia tidak mencari itu Iya dia mencari Tapi dia tidak mencari Menkesambingkan Kita menyebutnya Menkesambingkan Iya Karena dia kemudian mendatangi Tempat tinggalnya Skrull Iya Terus kemudian termasuk Planet Alatna Yang ada Ya musikal tadi itu Jadi Bahkan pertemuannya Darben dengan gelang satunya yang dipakai Kamala Yaitu terjadi pada saat Kamala muncul di hadapan Darben Bukan dicari Iya makanya Loh Kamu pakai Dari mana kamu dapat gelang itu Terus kemudian Setelah mereka berpisah pun Darben tidak mencari Kamala Iya kan Gitu Terus pada akhirnya Darben itu Memperoleh gelangnya Ngambil dari si Kamala Tapi Darben sendiri Memang mati oleh gelang itu kan Iya Dan waktu dia mati Juga gak nyari gelangnya kan Posisi Kamala yang datang lho Iya Iya kan Dan tidak ada yang dihasilkan Kecuali Chaos Iya Artinya kalau dia Kalau dia mencari gelang itu Untuk menyelamatkan Dalam tanda petik Planetnya gitu Itu kan tidak terjadi Iya Sebenarnya kan kayak gitu Tapi pada saat Dua gelang ini disatukan oleh Kamala Kamala tidak mati Iya Mungkin karena berdoa dulu Mungkin karena Karena bismillah Karena bismillah Emang Kamala kan mengucapkan bismillah Tapi bukan itu Cuman maksudnya itu Suatu peluat yang kita juga bingung sebenarnya Banyak Banyak sim yang Apa ya Bisa kita bilang Berkesan ambungan Bisa bilang dukungan Jadi Tidak terajut Tidak terajut dengan baik Baiklah Antara Antara kejadian satu Dengan kejadian lainnya Mungkin jarak syutingnya lama Atau gimana kita juga gak tau ya Tapi Teknisnya kita gak Teknisnya kita gak ngerti lah Tapi dari Kalau misalkan temen-temen Ngemat kadang-kadang Kok gini ya Kok gini ya Kok gini ya Kok gini ya Tadi kok gak gini gitu sih Memang judulnya The Marvels Dan Buat temen-temen yang ngerasa Ya karena judulnya The Marvels Toko utamanya bukan Carol Danvers dong Memang Memang bisa Bisa jadi argumen Seperti itu Tapi mau gimana pun juga Captain Marvel itu Carol Danvers itu Karakter yang lebih Tiernya lebih tinggi Ya Daripada Kamala Khan Sama Monica Gitu Harusnya sih Dia yang punya solusi Atas semuanya Harusnya 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 Tapi solusi yang dia lakukan Malah Minta tolong sama Valkyuri Ya 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 Jadi Terus kemudian Masih full spoiler Planetnya Darben Itu Sekarat Karena mataharinya Hala Planetnya Hala Itu sekarat Karena mataharinya itu Matilah Mau mati Itu karena ulahnya Captain Marvel sendiri Di Captain Marvel pertama Sebelum nonton ini Nonton yang pertama dulu deh Betul Ada flashbacknya juga sih Ada flashbacknya juga kok Gitu Nah Untuk menghidupkan kembali Mataharinya Planet Hala Itu dibutuhkan Energi cahaya Yang luar biasa besar Ya dan Disini dibahas Yang punya Adalah Captain Marvel Captain Marvel Nah Sebelum kita mencapai Ke solusi ini Ya Lompat lagi Bahwa Darben itu Walaupun punya satu gelang Yang sama dengan Kamala Plus Hammernya dia Sebetulnya Tidak sekuat itu Teman-teman Sebenernya Tidak merupakan ancaman Yang luar biasa gede itu Enggak juga Sebenernya Durasi filmnya tuh Pendek Tapi kependekan ini juga Diperpanjang dengan Tiga tokoh kan Iya Iya kan Selain Dengan tambahan di Fury Di Fury lah Jadi Plus keluarganya Kamala Gitu Jadi udah Durasinya pendek juga Masih dibanyang-banyangin Sebenernya kan Betul Tapi temen-temen Carol Danvers itu bahkan Tidak mampu Menghadapi Darben seorang diri Itu yang menjadi Padahal Carol Danvers ini kita tahu Powernya luar biasa Dia nahan Thanos lho Dia nahan Thanos Dan dia mampu Berubah Maksudnya punya kekuatan binary kan Punya kan Punya Dan tidak ada penjelasan Atau keterangan sedikit Bahwa Oh aku lagi gak bisa binary mode nih Gak ada kan Ya mungkin Ya gak tau ya Gak ada Gak ada Sebenernya kan gak ada Kita inget-inget dulu gak ada Iya Tapi untuk mengalahkan darben Pun butuh Kombinasi Bertiga Bertiga Dengan Kamala dan Monica Gitu Dan Ya maksudku How Sepowerful itu Captain Marvel Tapi Sekali lagi Apakah karena judulnya The Marvel Terus harus Tiktok Tiktokan bertiga gitu Aku juga Kayaknya enggak deh Maksudnya Mungkin ada penghalang Penggunaan kekuatan Di saat mereka bertukar-tukar Ya kan Tapi itu Si Monica sendiri Malah yang bilang Kekuatan kita waktu bertukar Gak berkurang Karena udah dicoba Udah dicoba Pas bertukar tempat Sambil ngeluarin cahaya Di masing-masing tangan Pindah tempat pun Tetap ada cahayanya Tetap ada Terus Itu yang membuat kita bikin Kecuali Monica bilang Carol Jangan jadi binary Iya Karena kamu akan menghancurkan kami Berdua Gak bisa aja Tapi gak ada Tapi gak ada Jadi Why Oke Lanjutlah Itu yang matahari tadi Nah Monica Rainbow Itu pada akhirnya Bilang ke Captain Marvel Carol dan Far Bahwa Sebenernya bisa Untuk membangkitkan Menghidupkan kembali Mataharinya Planet Hela Dengan menggunakan kekuatannya Captain Marvel Ya binary mode itu tadi mungkin Ya karena itu jadi gede Karena hanya Captain Marvel yang punya Nah karena Tiga The Marvel ini The Marvel ini Tiga-tiganya punya Model Pemanfaatan Cahaya Cahaya yang berbeda Caranya berbeda Hasilnya berbeda Nah hanya Hanya Captain Marvel yang punya binary mode Yang bisa Kekuatannya sebegitu besar Terus Carol Dan Far bilang Tapi aku belum pernah nyoba Menggunakan kekuatanku Untuk menghidupkan matahari ini Ya Tapi akhirnya mau nyoba Akhirnya nyoba Nah di ending Dilakukanlah itu Mataharinya Planet Hela Bersinar kembali Pulih Pulih Maksudku adalah Ini kan hal yang bisa dilakukan di awal Iya Kan gitu kan Gitu Jadi gak perlu Cerita ini bergulir Iya Pada saat memang Kemudian Ah yaudahlah Aku gak tau sih Bisa Ini buat Carol Danvers ya Aku gak tau sih Aku bisa apa gak menyeduhkan matahari Tapi Mataharinya mereka mati Gara-gara aku Oh iya Ya udah Kalo gitu aku jadi binary mode Coba tak panasin Coba lah paling gak Kemudian aku masuk ke mataharinya Coba Coba Dan aku bakar semuanya disana Kalo aku mati ya sudah Ya udah Ini penebusan dosaku Penebusan dosa Oh akhirnya dia keluar dengan baik-baik saja Baik-baik saja Malah pose lagi Malah pose lagi Hei Maksudnya Maksudnya Dia ngelewatin Endgame lho bro Berapa tahun jaraknya Ya ya Coba dari pertama dia ngalahin si Genisvel itu Ya kan Temen-temen Filmnya Eh Yon Rock sorry bukan Genisvel Yon Rock Yon Rock ya Temen-temen filmnya bener-bener gak jelek Family movie oke Disney movie, Disney princess oke Tapi Buatku Ini sebuah Aku gak tau ya Maksudnya Rasanya aneh aja Aneh Aneh aja Solusinya tuh sebenernya udah dari awal Iya Udah bisa dari awal Menurutku ya Mungkin bisa jadi kita ada missnya juga kali ya Iya iya Bisa jadi ada missnya Bahwa di Ternyata ada penjelasan Kenapa Captain Marvel itu gak bisa Dari awal melakukan itu Mungkin kita ada missnya Tapi semuanya Otaknya tuh ada di Captain Rainbow Powernya Rocknya film ini ada di Kamala Captain Marvel tuh gak punya apa-apa Kecuali power Kecuali power aja Dan itu pun gak Enggak di gunakan dengan maksimal Terus ada adegan Dimana Di awal-awal Mereka saling gak ngerti Kenapa switching power Eh sorry Switching tempat Untuk menghadapi Dua orang prajurit kri aja Lama banget Lama Tuker Lama banget Kalau Kamala oke lah lama Iya Carol Danco kan bisa sekali pukul Lancur semua itu Orang dia di mana Di atas bulan Atau dimana itu Kayak Thor tuh mendarat Terus semuanya langsung Ya sesimpel inilah Kapalnya Thanos Sekali tabrak Derm Jatuh Santuari namanya ya Santuari ya Jatuh gitu loh Ini kok Kok lama gitu loh Atau mungkin gak mau ngerusak rumahnya si Kamala Akhirnya rusak juga sih Gak tau lah temen-temen ini tuh kayak MC itu Sutradaranya The Marvel memang sejak jauh-jauh baru berbulan-bulan lalu bilang memang Dia ngeluarin statement bahwa Rumit Bikin film ini tuh rumit karena harus menyangkut-pautkan banyak hal Universe ini, Universe itu Tapi Kayaknya skenario nya gak serumit gitu deh Maksudnya Ini film tuh kan punya karakter jahat Antagonis tuh kan punya tujuan Kemudian tujuannya itu dihalangi oleh karakter baik Iya bener Sebenernya kan kayak gitu Tapi Ini Darben ini Sampai dia mati juga tidak menghasilkan apa-apa Iya walaupun menghasilkan apa-apa Captain Marvel juga Yang dihalangi bukan Darben nya ternyata Harusnya dia ke mataharinya Iya ke mataharinya Udah selesai Maksudnya Banyak hal yang bisa segera diselesaikan kalo Captain Marvel nya pinter Kalo Rainbow wajar aja gak tau kan Seandainya dari awal Dia tau semuanya Dijelasin semuanya Oh solusinya gini Iya bener Rainbow nya bagus secara-secara kemampuan lebih Iya Buat temen-temen yang nonton WandaVision Kalian harus baga sama Monica Rainbow Karena Gila Monica Rainbow nya Kalo gak ada dia Ini film gak akan terjelaskan dengan baik Ini aja masih belum terjelaskan semua gitu loh Iya iya Tapi Monica Rainbow cukup membantu Dan Kamala cukup menghidupkan Suasana happy dan fun nya Iya Adegan ini Sal Adegan yang aku seneng lagi adalah Pada saat Kamala, Danvers, dan Monica itu Nyelamatin bangsa Skrull Dari planetnya yang hancur Itu kan Itu kan kerasa banget heroik Heroiknya kan Maksudnya nyelamatin orang dari gedung-gedung Hancur apa segala macam Itu oke Meskipun Dari Apakah mungkin dari planet itu Emang yang diuni disitu aja Cuman cerita 2 Iya Karena kan pelarian kan Ya iya Refugee kan Jadi menurutku sih Adegannya oke disitu Karena emang benar superhero banget Dan Film superhero kan butuh adegan-adegan heroik Kan gitu sebenernya Sebenernya Jadi Ya Gimana ya Ya filmnya Ada sebuah kata yang harusnya kami ucapkan Tapi kami gak ngucapkan itu di Ya susah Di konten ini sih Gitu Tapi maksudku Kalo yang suka Dan terhibur dengan adegannya Terus ngasih Ngasih rating oke gitu Iya gak apa-apa juga 8, 9, atau 10, atau 7, 7,5 Ke atas gitu Ya gak apa-apa juga Tapi Kalo kalian cermati endingnya Itu kan Kalo Kapten Marvel Lagi nih dong Kalo Kapten Marvel melakukan itu Binary mode Dan menghidupkan mataharinya Hela Gak ada korban Iya gak ada korban Selesai Before Endgame Before Endgame Bisa selesai Before Endgame Wow Maksudnya Aduh Bisa selesai Before Endgame Jadi Kapten Marvel 2 itu Kekuatannya Kapten Marvel Kekuatannya Kapten Marvel Gak optimal Untuk ngelawan Darben Gitu Terus Mungkin Darbennya udah Udah sok full power itu Tapi kayak Aduh Darben itu berusaha menjadi karakter yang Jahat Intimidating Superior Tapi enggak 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 Dia cuma orang yang terpaksa Untuk membuat itu Ya Meskipun ini masuk fase 5 ya Tapi dari semua film-filmnya habis Endgame Aku masih lebih terhibur sangci sih Daripada ini Saya setuju Gitu Maksudnya Kalau Eternals beda level ya Eternals tuh oke banget Gitu tapi Cuman buat Buat Oh ya ini memang ya tuh tadi Ini cluenya ya Yang aku kasih bahwa ini Kalau temen-temen suka Disney Princess nonton ini Mungkin suka Karena saya suka Disney Princess Ya Gitu loh Saya bukan Jadi saya melihat dari sudut pandang yang berbeda Saat ini adalah film animasi Princess yang di live action kan Ya Saya suka Tapi kalau begitu ini Marvel Mas Bagas tadi juga mengingatkan beberapa kali Salih kiyu nih Terusnya Marvel Ini kan MCU Ya lah Ada satu lagi tentang ending yang Kalau kita omongin juga spoiler Tapi kayaknya udah cukup Maksudnya Biar jadi kejutan teman-teman yang nonton aja endingnya Itu menyakitkan eh Ya tapi Gimana dong Tapi yaudahlah Kita harus ngomong nih Jangan Post creditnya sejauh ini kayaknya cuma satu ya Kayaknya kayaknya Tapi kita tadi emang buru-buru keluar sih Karena memang kita sudah tidak tahan Gak 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 Kayaknya sih cuma satu Ya ya Tapi di luar itu ya Ya udah ini Your usual MCU movie Hanya saja solusinya emang Princess Ya 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 Begitulah Oke teman-teman Itu aja obrolan kita Review kita tentang The Marvel The Marvel Sekali lagi Kalau yang ngerasa Nggak suka dengan spoiler Nggak usah ditonton dulu videonya Gitu Oke Sampai ketemu Thank you Sal Sampai ketemu lagi Bye